Oke guys sekarang nih gua mau nyoba ngerbangin jarak DJI Mavic Mini tapi ini Mavic Mini yang satu sih gua mau menggunakan parabolik nah posisi gua nih di daerah celduk nah gua mau tau nih seberapa jauh menggunakan parabolik ini untuk DJI Mavic Mini kalau kualitas gambar nggak diraguin lah kalau dari DJI cuma isunya sih si DJ Mavic ini kelemahannya itu di jaraknya karena dia menggunakan sinyal FC bukan FCC Oke ini gua akan coba menggunakan dulu nih mengesetnya dulu agar bisa terbang Hai selamat menikmati si DJ-nya si Mavic ini udah gue set gue akan coba terbangin ke arah sana gue akan coba terbangin ke arah sana seperti drone gue yang sebelumnya itu yang gue simpen nih yang si Vimi X8 2020 kesana kalau kesana memang si Vimi X8 2020 itu dia emang dilakukan untuk teks sejarakannya gue menyampe hampir 3 kiloan kesana nah ini posisi keadaannya angin lagi banyak nih tapi kemarin gue nyoba si DJI Mavic Mini ini pada saat kondisi angin kencang itu kemarin dia kuat kok asli kuat banget itu padahal lebih kencang daripada ini sih anginnya oke gue akan nyoba terbangin sekarang sebelum hujan nih ini sekarang mendung banget soalnya oke oke ini gue terusin dulu kameranya ini gue mau set selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini gue masih mau ring vPS nya dulu ring vPS nya lagi mencari guys anginnya gede banget kemudian masuk kemudian gue masih nyala kemudian gue masih 6 dikalibrasi dulu ternyata dikalibrasi dulu ternyata oke oke ini gue lagi apa mau cari kunci buat vPS lebih kuat lagi kita terbangin sementara nih posisi drone nya nah itu dia ini angin kenceng banget guys parah anginnya kenceng banget ini 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 stabil ini stabil kok oke nih posisi nya kita 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 terbang jarak ya biar hujan dimakan parah urut ini kita tanggap juga terbang jarak ya biar hujan biar hujan terbang terbang Terima kasih Ini cuma sampai sekitar 40 meteran Mungkin ini lagi posisinya si drone-nya lagi RTH Tapi sebelumnya gue nyoba pagi-pagi buat terbang jauh tuh nyampe sekitar 600 meteran Tanpa menggunakan parbolu Mungkin ini karena gue terbaginya agak terlalu siang ya Udah siang sekitar jam 2an Jadi dia agak lemah juga terlalu banyak intervensinya Tapi buat apa sih kita terbang jauh-jauh Kalau emang yang kita cari tuh di kualitas gambar bukan terbang jauhnya Kayak gitu sih kalau menurut gue Nih si drone-nya udah balik udah di atas kepala gue Kayak gitu Oke gue mau coba nubangin lagi sekali lagi Ini gue di mode sport Kayaknya memang intervensinya terlalu banyak nih Sudah siang juga sih Mendung banget Anginnya kenceng parah Tapi sih kalau gue Buat jalan-jalan bawa si Mavic ini Lebih worth it Karena lebih kecil Coba gue sekali lagi Sekali lagi terbang jauh Masih tutus-tutus Masih tutus-tutus Masih tutus-tutus Ya nggak sampai 100m Sedikit lagi 100m sih Ya gue coba tarik balik ya Di banding Kalau gue ngebanding sama si Vime A3 yang dari Xiaomi itu Ini sih lumayan ini dibanding Vime Itu Karena disini dia bisa Yang gue coba tes Yang gue coba tes kamu itu bisa sampai 500m Tanpa mau gunakan parah gue Dan keuntungannya Kelebihannya Satu kamera Emang nggak diraguin lagi Kedua Lebih kecil Lebih compact Untuk dibawa jalan-jalan Dan nggak Lebih enak lah Gue pakai tas Jalan-jalan pakai tas lempang aja Itu yang buat sepeda Masuk Eh donenya di atas Eh mungkin cukup kali ya buat ngetesnya Karena gue takut hujan juga Posisi dia di atas Mungkin next Gue akan coba video ini pagi-pagi tuh Seberapa jauh terbangnya RTH-nya Aman Yang penting tuh Si drone-nya bisa balik Oke gue matiin Berasa cukup Untuk hari ini Next gue akan coba lagi Silahin waktu Buat Merbangin si Mavic Ini Mencari tempat yang lebih Saya mencari coba Memaksimalkan jaraknya Oke kesimpulannya sih dari gue Si drone ini tuh Dibilang kelemahan juga Bukan ya Karena memang Dihususkan Buat Traveling yang nggak Ngerepotin dan gampang dibawa Bisa masuk kantong ya Kalau di dalam kantongnya gede Itu sih intinya Jadi Gue suka lihat baca-baca Di youtube Di timeline-nya itu Nonton dulu sebelum menyesel Membeli Si DJ Mavic Mini ini Sebenernya sih nggak perlu kayak gitu ya Yang penting Tergantung kebutuhan sebenernya Oke Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton